Dalam anime, iblis biasanya ditampilkan sebagai karakter antagonis Iblis selalu identik dengan kejahatan Sehingga mereka selalu ditampilkan sebagai penjahat hampir dalam setiap serialnya Meski begitu, hal tersebut tidak berlaku bagi anime yang akan admin bahas pada video kali ini Pasalnya, karakter raja iblis justru menjadi karakter utama di dalam animenya Penasaran apa aja animenya? Kalau gitu, ini dia, anime dengan karakter utama seorang raja iblis Yang pertama ada Shijo Saikyo no Daimau Murabitu Ani Tensesuru Ceritanya mengikuti Farvatos Seorang raja iblis terkuat sepanjang masa Yang dikenal dalam mitologi yang memerintah selama berabad-abad Namun, dia tidak tahat dengan kesendirian Farvatos merindukan kehidupan normal Dan kemudian memutuskan untuk berinkarnasi ke masa depan Sebagai seorang manusia bernama Art Meteor Namun, di masa depan ini Peradaban iblis sedang menurut Sihir itu sendiri telah menjadi lemah Art bergabung dengan Akademi Sihir Dengan teman masa kecilnya Irina Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menjadi orang biasa Tetap aja, dia tidak dapat menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa Berikutnya, ada Devilman Cray Baby Peringatan, anime ini mengandung unsur kebrutalan dan kekerasan Jadi, bukan untuk penonton yang masih di bawah umur Anime ini mengikuti cerita Akira Fudo Seorang siswa SMA yang berhasil mengalahkan iblis yang merasukinya Sehingga mendapatkan kekuatan dari iblis tersebut Dan menjadi Devilman Kemudian, dia memanfaatkan kekuatan barunya tersebut Untuk bertarung melawan iblis-iblis lainnya Demi melindungi umat manusia Di dalam perjalanannya membasmi iblis Dia ditemani oleh Ryo Asuka Selanjutnya, ada Auno Exorcist Anime ini sudah lumayan cukup jadul ya Yang dirilis tahun 2011 lalu Meski begitu, anime ini masih sangat layak buat kamu tonton Apalagi bagi kalian yang menyukai genre action Mungkin anime ini cocok masuk ke list kalian Anime ini akan berfokus pada karakter utamanya Yang bernama Okumura Rin Yang merupakan anak dari Raja Iblis Awalnya sih, dia gak tahu kalau dia ini anak Raja Iblis Namun, lambat laun ketika menginjak dewasa Baru deh tahu Rin memiliki saudara kembar Bernama Okumura Yukio Walaupun mereka saudara kembar Mereka sangat berbeda Baik dari segi penampilan Ataupun sifat Yukio sendiri memiliki sifat yang kalem Dia juga pintar dan jago olahraga Sehingga, ia mendapatkan beasiswa di sebuah sekolah elit Sementara Rin adalah kebalikannya Rin adalah pembuat masalah Mereka berdua merupakan anak dari seorang pendeta Sekaligus eksorsis Eksorsis sendiri adalah Seseorang yang mampu mengusir setan Hantu Dan sebagainya Berikutnya ada Isekai Mao To Shokan Sojuno Dorei Majutsu Anime ini mengisahkan tentang Sakamoto Takuma Seorang gamer yang tanpa sengaja dipanggil ke dunia lain Sebagai Raja Iblis Diablo Sosok yang memanggil Sakamoto Takuma adalah Rem Galeu Seorang gadis pateriat Bertelinga kucing Dan Sarah L. Greenwood Seorang F Sayangnya Sakamoto yang seharusnya menjadi budak Malah membalikan kemampuan Rem dan Sarah Membuat mereka yang seharusnya menjadi majikan Malah menjadi budak Dengan menggunakan kekuatan Raja Iblis Ia bisa dengan mudah mengalahkan semua orang di dunia baru tersebut Kekuatannya sangat overpower Dan bahkan dilengkapi dengan item-item super langka Next Ada Mao Gakue no Futoki Gosa Anime ini mirip dengan pembahasan admin yang pertama tadi Yang dimana Ada seorang Raja Iblis Bernama Arnos Yang sudah muak dan bosan Dengan kehidupan yang penuh dengan darah dan peperangan Sehingga memutuskan untuk berenkarnasi 2000 tahun kemudian Dan merasakan kehidupan yang damai Tapi Dia mendapati dirinya Berada di dunia Dimana level sihir sudah semakin melemah Lalu Ia pun memutuskan Untuk memasuki Akademi Delsgate Sebuah Akademi Untuk melatih para kandidat Untuk menjadi Raja Iblis yang baru Namun Ketika penilaian kekuatan Karena sistem yang tidak mampu mengukur kekuatannya Membuat Arnos menjadi murid Dengan penilaian tidak layak Oke berikutnya ada Hichiban Ushiro no Daimau Anime ini akan berpusat pada seorang tokoh Bernama Sai Akuto Salah satu pesulap terhebat di negaranya Akuto memutuskan ingin menjadi High Press Agar dunia lebih baik Dan kemudian Mendaftar di Akademi Magic Konstant Namun saat pemeriksaan fisik Ia diramalkan di masa depan Akan menjadi seorang Raja Iblis Karena hal tersebut Akuto jadi ditakuti oleh teman sekolahnya Meskipun begitu Ada juga beberapa orang yang mengaguminya Di sisi lain Ada seorang siswa Bernama Hattori Junko Yang berniat membunuhnya Atas dasar itulah Korone Seorang gadis android Diutus untuk mengawasi kegiatannya di sekolah Anime MC Raja Iblis selanjutnya Ada Hattaraku Maosama Dalam hal cerita Anime ini sedikit unik Pasalnya Di sini Sang Raja Iblis Tidak seperti Raja Iblis pada umumnya Ia bekerja di sebuah restoran cepat saji Memiliki impian Untuk membangun perusahaannya sendiri Dan berusaha Untuk menguasai bumi Lewat hal tersebut Loh kok gitu Aneh banget nih Raja Iblis Eits Tunggu dulu Jadi awalnya tuh begini Ada seorang Raja Iblis terkuat Yang ingin menaklukkan sebuah dunia Bernama Ente Isla Sayangnya Keinginan tersebut gagal Karena kehadiran seorang pahlawan Bernama Emilia Merasa sedang terpojok Maosatan Menggunakan sihir teleportasi Bersama semua pengawalnya Untuk pindah ke daerah Ente Isla yang lain Sial bagi mereka Sial bagi mereka Sihir teleportasi tersebut Justru membawa rombongan Maosatan Ke negara Jepang Karena di Jepang Status Raja Iblis terkuat Milik Maosatan Tidak berarti sama sekali Yaudah Akhirnya Dia memutuskan Untuk bekerja Di sebuah restoran Cepat saji Sambil mencari informasi Serta Mengumpulkan sihir Selanjutnya ada Nanatsu no Taizai Kalau anime ini sih Tidak perlu ditanya lagi ya Salah satu anime populer Yang penggemarnya Juga banyak Protagonis dari anime ini Adalah Meliodas Yang merupakan bagian dari Nanatsu no Taizai Yang legendaris Jadi dikisahkan Ada sebuah kerajaan Di wilayah Britania Bernama Lyones Kerajaan ini Memiliki Tujuh orang kesatria hebat Yang kemampuannya Tidak main-main Ketujuh kesatria itu Disebut dengan Nanatsu no Taizai Nah Sayangnya Para kesatria tersebut Ditutuh ingin Menggulingkan Tahta kerajaan Sehingga Mereka pun Membubarkan diri Sepuluh tahun kemudian Elizabeth Putri dari Kerajaan Lyones Berusaha Menyelamatkan Kerajaannya Yang hampir Hancur Kemudian Dia mencari Semua anggota Nanatsu no Taizai Seorang diri Dan dalam Waktu singkat Elizabeth Bertemu dengan Pemimpin Nanatsu no Taizai Yang bernama Meliodas Lalu Keduanya pun Bersama-sama Mencari Keenam Anggota Berikutnya Ada Maujo De Oyasumi Kisah ini Bermula Di saat Manusia Dan Iblis Hidup Berdampingan Nah Suatu hari Raja Iblis Menculik Putri Manusia Dan Membawanya Ke sebuah Kastil Bernama Tasogare Di sana Tempatnya Gelap Dan Menakutkan Penuh Dengan Berbagai Monster Namun Sang putri Yang bernama Aurora Suyaris Kaimin Orangnya Agak Berbeda Dia Tidak Peduli Sama Situasinya Yang Dia khawatirkan Cuma Satu Yaitu Tidur Sejak Raja Iblis Menculiknya Dia Tidak Memiliki Istirahat Malam Yang Baik Untuk Menangani Masalah Tidurnya Sang putri Malah Merasa Nyaman Di kastil Itu Di sana Terdapat Banyak Hal Yang dapat Membuat putri Tidur Dengan Nyenyak Intinya Ini putri Diculik Bukannya Takut Malah Seneng Oke Yang terakhir Di list Kali Ini Ada Mau Mokyu Mau Yusa Ceritanya Bersetting Di dunia Dimana Manusia Dan Iblis Saling Berperang Satu Sama Lainnya Tidak Pernah Berhenti Selama Ratusan Tahun Dan Tidak Pernah Ada Yang Jadi Pemenang Agar Peperangan Tidak Berlanjut Semakin Lama Seorang Pahlawan Kemudian Mengambil Keputusan Yang Cukup Mengagetkan Sang Pahlawan Tersebut Memilih Meninggalkan Kelompoknya Dan Pergi Kekerajaan Raja Iblis Ia pun Sudah Menyiapkan Diri Untuk Bertempur Habis-habisan Namun Setelah Tiba Di Kastil Raja Iblis Yang Menunggunya Bukanlah Pertarungan Melainkan Seorang Wanita Cantik Dan Menawan Yang Bener Gak Salah Min Enggak Dialah Raja Iblis Yang Dikenal Sebagai Musuh Manusia Dan Super Kejam Menariknya Raja Iblis Sendiri Merasa Muak Dengan Pemerangan Yang Tak Kunjung Usai Akhirnya Mereka Berdua Bekerja Sama Untuk Memujudkan Perdamaian Sebagai Gantinya Raja Iblis Yang Cantik Itu Akan Menjadi Istri Si Pahlawan Dan Mendukungnya Sampai Kapanpun Ini Mah Rezeki Nomplok Namanya Perdamaian Dapet Istri Bohai Dapet Beruntung Banget Nih MC Nah Itu Itu Dia Tadi Pembahasan Mengenai Anime Dengan MC Seorang Raja Iblis Apakah Ada Favorit Kalian Tulis Aja Di Kolom Komentar Ya Udah Guys Segitu Aja Dulu Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Sub indo by broth3rmax